Minggu pagi, tim penyidik Baris Krim Polri melanjutkan kembali penggeledahan kantor First Travel di Radar Auri, Cimagis Depok, Jawa Barat. Tidak ada garis polisi di kantor tersebut. Para karyawan juga terlihat mulai beratangan untuk membantu tim penyidik menginventarisir data para jemaah. Bunda memastikan nasib pengembalian uang dan dokumen, jemaah masih terus beratangan, meski tidak ada perkembangan yang mengembirakan. Ya kita kan korban juga, jadi mau minta laki-laki kita kembali. Kemarin itu baru ngambil apa-apa milik, kalau kembali kan ini, tapi itu pemiliknya sudah terlanjur di tangkap. Sebelumnya pada Sabtu malam, polisi telah menyita 1.300 dokumen dari kantor tersebut. Selain dokumen, turut disita tiga mobil milik Boss First Travel dari rumahnya. Salah satunya dititip di Polsek, Cimagis Depok, Jawa Barat dan langsung dibawa ke Bares Krim Polri. Sebelumnya penggeliran juga dilakukan di kantor cabang First Travel di bilangan TBSI Matupang, Jakarta Selatan. Polisi amankan sejumlah dokumen dan CPU komputer. Kediaman pemilik Biro Perjalanan Umrah First Travel di kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat juga turut digeledah dan disegel. Pasutri pemilik First Travel, Andika Surahman dan Anissa Asibuan telah ditahan sejak 10 Agustus lalu. Keduanya dituding bertanggung jawab atas penipuan dan pencucian uang, pasca gagal memerangkatkan 35.000 jemaah umrah. Demar Pamumkas, pengaporkan untuk NEP.